Kita kembali lagi di Sumerbuk Game Show! Kita lagi ada dimana nih hari ini nih? Taman yang rindang. Taman yang rindang. Kita lagi duduk-duduk di taman, enaknya ngapain nih? Kira-kira ada ide? Benda cair apa kalau dipanaskan jadi beku atau jadi keras? Air. Air katanya kak. Hampir. Hampir bener. Air nih, hampir bener. Hampir. Jawabannya adalah telur rebus. Air dan telur rebus. Apa yang cair yang kalau dipanaskan jadi keras? Telur rebus. Oke. Tapi, tapi, tapi. Ntar dulu nih ya. Aku punya tips nih untuk kakak-kakak sekolah minggu nih. Kakak-kakak itu coba untuk mengurangi kata-kata salah. Kenapa? Karena ketika kakak-kakak menggunakan kata salah, anak-anak tuh akan males jawabnya. Dia nggak akan mikir lagi tuh. Ah, aku salah. Yaudah, nggak harus dijawab lagi lah. Mendingan nih, menggunakan kata-kata hampir. Kenapa? Karena ketika kita ngomong hampir, anak-anak akan berpikir lagi. Wah, dikit lagi nih, dikit lagi nih. Nah, dia tuh akan menggunakan kreativitas dia tuh untuk bisa mencari jawabannya. Gitu. Ini burung namanya? Bukan. Itu namanya membuat kalian tuh berpikir terus. Kreatif. Ngomong-ngomong soal air, kita hari ini mau bermain soal memindahkan Sungai Yordan. Oh? Memindahkan Sungai Yordan? Terlalu banyak airnya. Memindahkan Sungai Yordan kita hari ini. Sungai Yordan kan gede banget kak. Yes. Mau tanya air yang mana? Gimana? Gimana? Berdoa. Wah, punya iman. Harus dicontoh. Oke, mari kita mulai bermain. Oke, kita sudah siap bermain nih. Kita siap bermain. Mantap. Tim kita siap untuk menang. BTW mana perlengkapannya kak? Peralatannya? Oh iya ya. Oh iya, saya ingat tadi ada teman-teman kita nih. Mana, mana. Wih, sedap. Ayo, sini, sini, sini. Bagaimana cara bermainnya kak? Oke, cara bermainnya seperti ini nih. Kita akan membentuk dua tim yang berisi tiga orang. Oke. Tugas mereka adalah membawa air ini ke baskom yang di sana. Dengan menggunakan gelas ini. Oh, dengan gelas. Iya, iya, iya. Tapi gelasnya nggak dipegang nih. Oke. Gelasnya itu tadi diikat di sini. Oke, oke. Dikat di sini. Dikat di sini. Jadi nanti mereka akan memberikannya ke teman sebelahnya dengan cara di? Iya, iya. Di oper, di oper ya. Oke. Tim pertama yang bisa penuh tuh di situ, nanti dia akan mengeluarkan kertas yang ada di dalam baskomnya. Dan tim pertama yang bisa mengeluarkan kertas dari baskom adalah pemenangnya kak. Oke, mari kita mulai bermain. Yes. Let's go. Tiga, dua, satu. Ayo. Ayo. Sudah. Over. Oke, kelompang. Over. Turun, turun. Eh, betul. Nunduk, nunduk, nunduk. Oh, oh, oh. Abaru turun, Abaru turun. Turun, Abaru turun, Abaru turun. Balik, balik, balik. Isi lagi, isi lagi. Bung, isi, Bung. Isi lagi. Esil, Isi lagi. Lebih nunduk, lebih nunduk. Cakep, cakep. Nah, udah. Oke, nggak apa-apa. Tunggang, tunggang. Ini Ragu. Ya, bagus, Bung. Wah, Buang, Buang. Inilah kenyataannya di sekolah minggu ya Kita tetap berjalan pada kebenaran Ambil, ambil, ambil Ambil kertasnya Biar, ambil, ambil Yes, dan pemenang hari ini adalah Dan pemenangnya adalah Bukan tim kita ya Kita mengaku ya Bukan tim kita, tim mereka ya Kita menang lagi Kita mengakui tadi ada hal-hal yang Apa itu? Curang ya? Cheater, cheater Tapi ya itulah kak gambaran dari sekolah minggu Kadang ada hal-hal yang gak seperti yang kita persiapkan terjadi Tapi itulah balik lagi ke guru sekolah minggunya Harus bisa kembali mengarahkan adik-adiknya Untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah Betul sekali, mantap By the way, by the way Tadi kertasnya mana ya? Boleh dibuka Dibacain Aku menjadi berkat Oke, aku menjadi berkat Kita sama-sama ngomong ya Aku menjadi berkat Yes, betul sekali Karena kita semua sepakat ngomong aku menjadi berkat Berarti kita semua adalah pemenangnya Mantap Tepuk tangan, tepuk tangan So, buat kakak-kakak dan semua sahabat Superbook Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Kalau mau lihat keseruan lainnya Di mana caranya? Di atas Di sini, di atas Sampai ketemu lagi kah di video keseruan berikutnya Tom Berkati Bye 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 selamat menikmati